Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyayah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mamang dan kali ini Mamang bakal bahas manhwa baru yang berjudul Jaksab Psikopat Manhwa ini merupakan hasil karya dari autor Jong Chan Yang bergenre action, adventure, drama, dan revenge Manhwa ini menceritakan seorang pemuda bernama Kang Pildu Yang merupakan Jaksab Psikopat Perdarah Dingin Di saat ia menjalankan tugasnya sebagai seorang Jaksa Tiba-tiba saja ia menerima kabar kematian di bundanya Dan ia menemukan bahwa Xion Huagru Yang dipimpin oleh ayah dan kakak-kakaknya terlibat dalam kematiannya Demikianlah dimulainya terencana balas dendam nekatnya Untuk menyatuhkan Xion Huagru Bagaimana kelanjutan ceritanya Apakah Kang Pildu berhasil membalaskan dendamnya Atau ia akan terluka di jalannya? Ayo kita mulai Apa yang terlintas dalam pikiran kalian jika mendengar kata Kematian, kesedihan, kehampaan, atau mungkin ketakutan Ya, itu memang perasaan yang wajar di situ seperti itu Namun, hal itu berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Kang Pildu Dimana ia menumpahkan darah di rumah duka ibundanya Ia terpedulir orang-orang akan menemanggilnya apa Ia akan membunuh ayahnya dengan kedua tangannya sendiri Bagaimana semua ini berawal? Mari kita mundur ke beberapa tahun sebelumnya Pada saat Kang Pildu duduk di bangku SMA Hari itu, di saat Kang Pildu tengah belajar mandiri di kelasnya Ada berapa anak nakal yang tengah merundung murid lainnya Mereka bahkan tak segan memaki dan melemparkan barang kepada murid yang tak berdaya itu Seorang dari mereka yang berlagak seperti bos Kera memiliki tato di tubuhnya bahkan ingin memberikan pelajaran tambahan kepada murid yang malang itu Dengan meminta rekannya untuk membawanya itu ke belakang kantinanti Dengan niatan untuk memalak uangnya Mendengar keinginannya yang ingin memalak murid malang itu Rekannya pun memiliki tahunya Jika murid malang tersebut dan ayahnya Hanya tinggal di apartemen sewaan Tak ada gunanya memalak orang miskin sepertinya Namun, ketua mereka berpikiran lain Karena seorang pernah berkata padanya Semakin miskin suatu keluarga Orang tua mereka akan merawat anaknya bagaikan harta yang berharga Ditambah lagi, kalau mereka merampas uangnya pun Takkan ada yang terjadi pada mereka Karena orang tuanya tidak punya apapun kekuatan atau pendekuasaan Seperti sebuah pepatah Hidup segan mati pun tak mau Murid malang itu ditakdirkan untuk menjadi pencundang Dan di poin ini, ketua mereka berniat akan menjilat dan menghisap dirinya habis-habisan Sampai dia menjadi tak berguna lagi Tentu saja, rekan-rekan yang setuju dengannya langsung menertawakan niat jahatnya Namun, di tengah tawa girang mereka Tiba-tiba saya suasananya menjadi hening sukatika Ketika Kang Pildo menghampiri mereka Tentu saja, si ketua yang merasa aneh dengan tingkahnya bertanya Kenapa Pildo menghampiri mereka? Apakah Pildo juga ingin dijilat dan dihisap sampai kering dompetnya? Alih-alih menjawabnya dengan sebuah kata Pildo langsung menusuk mata si ketua itu dengan penelit tangannya Yang tentu membuatnya bercariak kesakitan Dengan darah yang mengucur deras membanjiri wajahnya Tentu kejadian tersebut membuat Pildo dipanggil wali kelasnya ke ruang guru Di sana, Pildo dicara campuran yang berbagai pertanyaan Bagaimana bisa murid terbaik sepertinya Yang belajar dengan giat selama 3 tahun ini tiba-tiba punya kasus Pildo bahkan tidak sedang membulinya Jadi kenapa Pildo melakukan hal kejam seperti itu? Namun, meski awali kelasnya sudah bertanya seperti itu Pildo hanya terduduk diam di sana Yang membuat wali kelasnya semakin geram Bagaimana ia bisa membantunya kalau Pildo tidak mengatakan apapun? Ditambah lagi, ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan Hanya dengan menutup mulutnya Akhirnya, Pildo pun membuka mulutnya dan mengatakan alasannya Jika ia melakukan itu karena dia sangat berisi Tentu saja, hal itu membuat wali kelasnya terkejut Bagaimana bisa Pildo menusuk mata temannya sendiri Hanya karena dia berisi Meskipun begitu, karena Pildo sudah mengatakan alasannya Wali kelasnya pun menyuruhnya untuk kembali ke kelasnya Namun, di saat Pildo kembali dengan rutinnya seperti biasanya Entah bagaimana caranya, alasan yang dikatakannya pada wali kelasnya Kini menyebar sebagai rumur hangat di seluruh sekolah Hingga para murid memanggilnya dengan sebutan Kang Pildo sepsikopat Tentu saja, Pildo tidak memudulikan mereka Apa manggilnya apa Ia bahkan tidak peduli cara apa yang ia pakai Jika ada hal yang ia inginkan Ia akan mendapatkannya bagaimanapun caranya Dengan pola pikir seperti itu Kang Pildo pun melanjutkan hidupnya Lulus dari SMA Kuliah di Universitas Sewol Hingga akhirnya ia bisa menjadi seorang jaksa Di Kejaksaan Sewol Hari itu, di rapat bulanan Kejaksaan Pildo menjelaskan sebuah kasus yang menarik perhatiannya Kasus itu melibatkan sebuah perusahaan yang disebut Sewano Wagro Mereka adalah perusahaan baru Jadi mungkin terbanyak orang yang mengenal mereka Perusahaan mereka menjalankan bisnis pinjaman Tetapi mereka juga bercabang ke sektor lainnya Mereka mendapatkan 500 miliar won Hanya dari keuntungan tahun lalu Kecepatan berkembang mereka mengerikan Meski mereka kelihatan baik dari luar Tapi sebenarnya tidak seperti itu Sewol Wagro jelas bukan perusahaan biasa Mereka telah menyerap geng-geng di negara ini Untuk memperluas pengaruh dan kuasa mereka Masalahnya adalah Sering ukuran mereka yang bertambah Jumlah kejahatan yang mereka berbuat juga semakin meningkat Mereka secara rutin mengancam Dan menyerang orang-orang yang menghalangi jalan bisnis mereka secara fisik Mereka juga tidak ragu untuk membunuh Ada alasan kenapa mereka bisa memperluas pengaruh mereka Meski melakukan semua kejahatan ini Orang yang mendukung mereka adalah anggota majelis nasional Kang Ildo Dia secara teknis adalah pemilik Senwa Wagro Dia terlibat dalam semua insiden yang Pildo sebutkan Tentu saja penjelasan Kang Pildo membuat keributan di sana Karena Kang Ildo adalah salah satu kandidat presiden Namun di tengah keributan tersebut Ketua Kejaksaan Seoul tiba-tiba mengakhiri rapatnya Dan minta semua orang untuk pergi dari sana Kecuali Kang Pildo karena ia yang berbicara dengannya Dengan begitu setelah semua orang pergi meninggalkan ruangannya Tidak tinggal mereka berdua di sana Ketua Kejaksaan Seoul memberingatkan Pildo Agar jangan bekerja terlalu keras hanya karena promosi Atau jangan-jangan Pildo mendapatkan orang pindah kerja atau semacamnya Pildo tentu menyangkal hal tersebut Yang membuat Ketua Kejaksaan Seoul semakin merasa aneh Kenapa Pildo begitu terobsesi dengan kasus ini Mendengar pertanyaan itu Pildo kembali teringat dengan beberapa saat sebelumnya Dimana ibunya juga mengatakan hal yang sama padanya Pada saat itu Pildo mengatakan Jika ini bukan lo obsesi Pekerjaannya adalah menelidiki Apakah ada kejahatan yang diperbuat atau tidak Namun Masihpun ibunya tahu soal pekerjaannya Ibunya ingin Pildo menutup mata di kasus ini Ibunya bahkan memohon padanya Karena jika Pildo bersikeras melanjutkan kasusnya Ibunya merasa Pildo sekalipun tak akan mampu menghentikannya Masihpun pada saat itu Legat ibunya terlihat aneh Yang memaksa akan menjemahkan sesuatu Pildo tetap menyampaikan yang didapat hari ini Kini Setelah mengatakan hal itu Pildo juga mengatakan hal yang sama Pada Ketua Kejaksaan Jika ia tidak punya alasan lain Ia hanya melakukan pekerjaannya Mendengar jawabannya Ketua Kejaksaan pun tentu Mengapresiasi kerjanya Karena ia tahu Pildo sangat mahir dalam pekerjaannya Tetapi Karena hanya Pildo sendiri yang bekerja di sana Ditambah lagi Kang Ildo adalah seorang kandidat presiden Jika ada sesuatu yang salah Seluruh kantor Kejaksaan Umum bisa sejauh berhubungan buruk Dengan presiden selanjutnya Dengan begitu Masihpun Ketua Kejaksaan Soal tahu Pildo mungkin akan dibilang Tidak peduli dengan hal itu Yang minta Pildo Membiarkan saja Kasus tersebut Karena nyawa mereka Sedang dipertaruhkan di sana Di tengah perbincangan mereka Tiba-tiba saja Ada seseorang yang menelpon Ketua Kejaksaan Seol Yang langsung diangkatnya Dengan sangat ramah Di teleponnya Ketua Kejaksaan Menyakinkan seorang yang menelponnya Jika ia sudah membicarakan Hal penting tersebut Dan pihaknya Akan segera mengakhirinya Melihat Ketua Kejaksaan Yang tengah sibuk dengan teleponnya Pildo yang merasa Tak berkepentingan di sana Langsung melangkah pergi Namun Bersedia yang membuka pintu ruangannya Ketua Kejaksaan Seol Yang baru mendengar kabar Dari teleponnya Memberitahunya Jika ibunya telah meninggal dunia Seketika itu juga Pildo mengetikkan langkahnya Bahkan matanya mendelik ke belakang Karena Ketua Kejaksaan Seol Ia tak percaya dengan apa yang baru-baru Ia dengar Malam harinya Di sebuah rumah duka Yang mengadakan acara pemakaman Untuk ibunda Pildo Di sana Hanya ada Dipenuhi bunga-bunga berkabung Tanpa ada Satupun kerabat Ataupun teman Yang mengantar kepergiannya Karena Di sana terpampang Sebuah kertas yang bertuliskan Jika pihak yang berduka Tidak menerima tamu Sesuai permintaan Pihak keluarga Kemudian Berbeberapa jam Bunga berkabungnya dipajang Ada segerombolan pria sanggar Yang dimimpin oleh seorang Untuk membereskan semua bunga itu Masih ada anak buahnya Yang bertanya Apa ini akan baik-baik saja Karena mereka Menghentikan acaranya Yang bahkan belum 3 hari Pemimpin mereka mengatakan Tindakan mereka Sudah terbilang sopan Karena mereka sendiri Yang sudah menyusun acaranya Dan bahkan para petinggi Tidak betul dengan ini Jadi tidak ada hal Yang perlu mereka khawatirkan Dengan begitu Para bawahannya pun Bergegas membereskannya Mereka bahkan membuang Potoi bunda Pildo Hingga diinjak-injak Ketika mereka Memindahkan semua bunganya Namun disaat mereka Membawa semua keluar bunganya Pildo yang telah tiba di sana Berjalan melawan arah Dengan mereka Yang tentu membuat Pemimpin mereka Meneriakinya Jika pihak yang berduka Tidak menerima tamu Dan menyuruh Pildo Untuk segera pergi dari sana Meski Pildo bisa mendengar Teriakannya Ia hanya tertuntuk diam Menetap potoi bundanya Di lantai Tentu saja Hal itu membuat Pemimpin mereka Merasa kesal Hingga benjam mendekati Pildo sembari memakinya Namun Langkahnya langsung terhenti Ketika Pildo Melemparkan ID card kejaksaannya Lalu mulai bercerita Ia ingin tahu Kenapa ibunya mati Tapi kelihatannya Para petinggi Sudah ikut campur Ia tidak bisa Menemukan apapun Meskipun seorang Bisa berbohong Tapi dokumen tidak bisa Mereka benar-benar Bekerja Dengan berantakan Apa ini semua Benar-benar perlu Dengan semua Yang mereka lakukan Ia yakin Ibundanya Bahkan tidak bisa Berteriak Meminta pertolongan Mereka pasti Menikamnya Tanpa jeda Ia juga yakin Mereka mengira Mereka sudah Bekerja dengan Sangat bagus Tapi mereka Menlewatkan sesuatu Ibundanya Pasti telah Menelan sesuatu Ketika sekarat Pengenai sesuatu tersebut Tersanggut dalam Tenggorokannya Mendengar semua hal itu Pemimpin mereka pun Menyuruh satu Anak buahnya Untuk maju Dan menyangka Apa yang dikatakannya Namun Di saat anak buahnya Menyuruh Pildo untuk pergi Karena Pildo Tak punya surat perintah Dan tak punya bukti Kalau itu Perbuatan mereka Dengan memegang Pundak Pildo Di belakang Tanpa banyak kata Pildo langsung Mematahkan Telunjuknya Yang buatnya Berterdekat sakita Meski begitu Pildo tanpa Dulikan teriakannya Dan langsung Menendangnya Hingga terpental Terkapal Dekat pemimpinnya Tentu saja Tindakannya Membuat Suram orang Di sana Menatapnya Dengan tajam Pemimpin mereka Bahkan langsung Menolakan pisau Lipat Dari saku Jasnya Sembari Ia mengancam Pildo Jika Pildo Baru saja Membuat sebuah Kesalahan Yang besar Kemudian Saat pemimpin mereka Bergerak untuk Menyerangnya Pildo Melemparkan dokumen Forensik Yang ia ambil Sebelumnya Hingga pandangan Pemimpin mereka Terhalangi Bersama dengan itu Pildo Melesatkan tinjunya Yang mengarah Tepat di dahi Si pemimpin Yang buatnya terbang Dan langsung Pindan seketika Dengan pin grup mereka Yang menancap Tepat di dahinya Melihat pemimpinnya Yang terkapal Tepat di depan mereka Mereka semua pun Melonggarkan dasi Yang dipakainya Sembari Mendengarkan Pildo Yang mengatakan Jika mereka lah Yang membuat kesalahan Rasanya Ia tidak ingin Melakukannya Dengan cara hukum lagi Dan mulai sekarang Ia akan melakukannya Dengan caranya sendiri Begitulah Pildo bisa Memereskan mereka semua Tepat di hari Kematian ibunya Kesokan harinya Tiga tuan muda Sewan luar grup Terlihat tengah Melaporkan insiden kemarin Ke beberapa Pemimpin mereka Dimana mereka bertanya Apakah pemimpin mereka Hanya akan duduk diam Dan tidak akan Melakukan apapun Insiden kemarin Tidak akan bagus Untuk pemilu Dan mereka Menyarankan Sebaiknya mereka Melakukan sesuatu Sebelum situasinya Semakin parah Mereka bertiga adalah Kang Tae Go Siputra ketiga Kang Mo Siputra kedua Dan Kang Chawok Siputra pertama Lalu Pemimpin mereka Sekaligus ayah Mereka semua Adalah Kang Ildo Anggota Majulis Nasional Pada saat itu Mendengar pertanyaan mereka Bertiga Tentang bagaimana Cara mereka harus Mengertasi adik mereka Sampai terlintas Kembali di pikiran Pak Ildo Pada saat Kelima anak Yang membunuh Maluk hidup Untuk pertama kalinya Namun Ingatan nostalgia itu Tak bertahan lama Karena salah satu putranya Yang dulu ia didik Dengan seksama Kini malah Menyiduri di jalannya Setelah terdiam sebentar Pak Ildo Mengatakan Tidak ada bedanya Untuk kontaknya sendiri Bunuh dia Seperti yang mereka lakukan Pada siapapun Yang menghalangi mereka Di sebuah gang sempit Di tengah kota Terlihat seorang pria Berkacamata Yang baru saja Menteraktir dua temannya Kerajaan batan Yang telah dipromosikan Namun Di saat mereka Berjalan pergi Mereka berpapasan Dengan seorang pria lain Dimana Selang dari mereka Merasa mengenali pria lain itu Dan memberitahu Kedua rekannya Jika pria yang berusaha Lewat itu Adalah orang yang Sekelas dengan mereka Pas kelas 3 SMA Yang menancapkan pena Kemata seorang tukang buli Karena dia sangat berisik Tentu saja Hal itu menarik Perhatian kedua temannya Karena sebelumnya Temannya mendengar kabar Jika orang itu Telah menjadi jaksa Mana mungkin Orang sukses seperti itu Akan tinggal di tempat kumuh Semacam ini Di saat dua temannya Tengah merobolkan hal itu Si pria berkacamata Menghentikan langkahnya Dan memandangi pria Yang baru saja melewatinya Dimana ia tidak mungkin lupa Orang yang dijuluki Sang psikopat Kang Pildu Dahulu Pada masa SMA Si pria berkacamata Merupakan anak malang Yang menjadi target Perundungan di sekolahnya Suatu ketika Karena ia tak bisa Menuhi keinginan Si anak nakal Matanya dijalib Pentung rokok Di tempat pembuangan Sampai di sekolahnya Masih wali kelasnya Melihat perundungan tersebut Dengan matanya sendiri Wali kelasnya Malah membiarkan mereka Begitu saja Karena ia ketakutan Dengan tato si anak nakal tersebut Pada saat itu Melihat sikap Poli kelasnya Seperti itu Anak malangnya Menyadari Jika ia tidak akan Pernah bisa Lepas dari si anak nakal Yang buatnya Semakin putus asa Akan hidupnya Di tengah keputus asaannya Setelah geng si anak nakal Meninggalkannya Begitu saja Ia bertemu dengan Pildu Yang memintanya Untuk pindah Karena menghalangi Jalannya Untuk membersihkan sampah Setelah memungut Kacamatanya Yang rusak Di injek si anak nakal Si anak malang itu Mengambil Sebuah pisau kater Derita selusuhnya Mengatakan Untuk apa Berusaha keras Membersihkannya Toh Sampah yang perlu Dibereskan Masih ada Hingga saat ini Dengan gemetaran Si anak malang itu Mendekatkan pisau katernya Kenandinya Dimana ia ingin Seorang tahu Kalau alasannya Memilih mati Adalah karena mereka Setiap harinya Ia diperlakukan Tidak manusiawi Oleh mereka Ia berharap Semua orang akan tahu Hal itu Namun Di saat air matanya Mulai menetes Pilu yang telah selesai Membersihkan sampahnya Mengatakan Bahkan meskipun Kau melakukannya Tidak akan ada Seorang pun Yang akan mengetahuinya Aku pergi buang sampah dulu Karena hari ini Aku pikir Awalnya Si anak malang itu Tidak mengerti Kenapa Pilu mengatakan itu Hingga akhirnya Ia mendengar keributan Di kelasnya Setelah ia mengurungkan Niatnya untuk bunuh diri Harapannya yang Selama ini Ia idamkan Menjungguh terjadi Sampah di hidupnya Kini telah menghilang Pilu menusuk mata Si anak nakal itu Tanpa berkedip sekalipun Namun Di saat yang bersamaan Timu bertanyaan Di benaknya Kenapa Pilu Melakukannya sejauh ini Hanya demi dirinya Ia seharusnya Mengatakan yang sebenarnya Kepada teman-temannya Yang lain Tetapi Ia tidak bisa melakukannya Karena pada saat itu Ia takut padanya Kini Tanpa tahu ada orang Yang mengenalinya Pilu terus berjalan Dan berbelok Masuk ke sebuah Gedung apartemen Meski ia menjadi Ada yang aneh Dengan kunci elektrik Di pintu apartemennya Pilu tetap memasuk Ke apartemennya Dengan santuy Namun Baru beberapa langkah Ia berjalan Tiba-tiba saja Ada pria berbadan besar Yang menghujamnya Dengan pisau Masipun darah Langsung menetes Di sana Darah tersebut Bukanlah berasal di perutnya Melainkan diri tangannya Yang berhasil Menangkap pisau Tepat waktu Tentu saja Hal itu Membuat pria Yang menyerangnya Terkejut Tetapi Sebelum ia bisa Bereaksi Dengan copat Pilu membantingnya Ke meja di dekatnya Yang buatnya Langsung terkapar Kehilangan Jawanya Kemudian Pilu yang bisa Merasakan diri dengan orang lain Di sana bertanya Siapa yang memberi mereka Perintah Menurut pertanyaannya Seorang pria lain Yang telah mengendap-endap Ke belakangnya Memilih untuk tidak Menjawabnya Karena ia rasa Pilu akan mati Sebentar lagi Sayangnya Pilihannya itu Malah menuntunnya Ke ajalnya Dimana Pilu dengan mudah Menghabisinya Bahkan tanpa bersuara Lalu Tanpa pedulikan Dua rekanai Yang terkapar di sana Bos mereka berdua Sebut saja Si gondrong Meminum soju Dengan santai Di meja makan Ia bahkan Menyebut Pilu Yang berjalan ke arahnya Dengan mengatakan Yo Ini adalah Perintahnya Jak Saka Orang yang menghasilkan Banyak uang Sepertimu Apa hanya punya soju Di rumah Tapi Hei Apa kau beneran Jaksa Kupikir Ini akan menjadi tugas Yang mudah Karena kau adalah Seorang Jaksa Yang notabernya Hanya hidup dengan Belajar-belajar Dan belajar Ini sepertinya Kemenjaya sedikit Merepotkan Wah Mereka dihabisi Dengan mudah Tampaknya Aku harus melakukan Pertihitungan lagi Yang jalan lebih detail Dengannya Di saat si gondrong Mengatakan itu Pintu kamar mandinya Tiba-tiba Seja terbuka Hingga seorang Gardis di sana Yang telah Yapukuli Dan serkap di sana Bisa terlihat oleh Pildu Pildu pun bertanya Padahanya Apa gadis itu Juga termasuk Dalam perintah Yang diberikan Kepadahnya Si gondrong Tersenuh menjelaskan Aku membawa Gadis itu Dari lantai bawah Bidu katakan Dia sungguh Gadis yang keras Kau kurang kreatif Kau kurang kreatif Di zaman sekarang Hanya segitu saja Mana cukup Setidaknya Kau harus membunuh Orang tuanya juga Untuk menarik Banyak perhatian publik Tentu saja Hal itu membuat Si gondrong terkejut Karena Ia pikir Dia adalah orang jahatnya Di sana Masih begitu Si gondrong Tak terlalu membedulikannya Karena ia harus Meminta bayaran Yang lebih Untuk tugasnya ini Di saat yang sama Di ruangan Pemimpin utama Seon Wa Group Terlihat seorang pejabat Anggota Dewan Yang tengah Menemui Pak Ildo Semberi melihat Laporan bawahannya Yang telah menyuruh Si gondrong Untuk menghabisi Si pildo Ia menjelaskan Dia akan mendengar Di pekerjaan ini Dengan bersih Asalkan bayarannya Cukup tinggi Harga yang dia patok Cukup tinggi memang Aku rasa Dia sudah tahu Sajat apa uang itu Bagaimanapun Kau harus Membersihkan Gajawan yang kau sebabkan Aku yakin Kau pasti Sudah tahu Industri ini Dengan jelas Tapi hatu kata Sajat dariku Cukup untuk Membunuhmu hidup-hidup Ego Anak yang menjadi Seorang jaksa Seharusnya memberikan Dukungan yang solid Kepada ayahnya Berani sekali Dia mengkhianati Ayahnya sendiri Bukankah begitu Anggota Dewan Kau Jika masalah ini Menjadi kacau Bahkan dirimu pun Tidakkan bisa Menghindari Petanggung jawab ini Orang-orang penting Yang mengerupakan Para pemangku Kepentingan Tidakkan hanya Berdiam diri Dan menonton Karena kau Berhasil mencapai Posisi ini Di didik yang paling rendah Aku yakin Kau tahu hal ini Lebih baik dari siapapun Terkait apa yang akan Terjadi pada akhirnya kan Aku mendoakan Yang terbaik Untukmu Jadi Jangan masukkan Perkataanku Dalam hati ya Berhubung Pemilihan Presiden sudah Di depan mata Seluruh masalah Yang ada Harus dibereskan Dengan rapi Dan bersih Agar kau bisa Mengubur dalam-dalam Segala hal buruk Yang pernah kau lakukan Di masa lampu Dengan sempurna Mendengar semua hal itu Pak Ildo yang awalnya Hanya terdiam Menatap ke luar Dindelanya Kini mendekat Kepadanya Bertanya Untuk menguburnya Kau harus menggali Seluruh Korea Selatan Apakah tidak masalah Dengan itu Si pejabat yang Merastat singgung Dengan yang membalas Hei Aku bukan datang ke sini Untuk bercanda denganmu Pak Ildo menekankan Aku juga tidak berhasil Mencapai posisi ini Yang hanya dengan bercanda Haruskah aku mengajari Mujudah bertahan hidup Dari titik terendah Seperti yang kau bilang tadi Canya cukup sederhana Aku tidak pernah Membiarkan mereka Yang menghalangi jalan hidupku Tanpa kecuali Bahkan jika itu Telah keluarga aku sendiri Dia bukanlah seorang Yang bisa kawatasi Jadi Jangan menghalangi jalanku Sebelum aku Menguburmu hidup-hidup Pak Tua Apa kau mengerti Tuan anggota Dewan Tentu saja Penekanan yang bercampur Dengan rasa awus darah Membuat si pejabat itu Ketakutan Keringatnya Mengucur dengan deras Dan tubuhnya Kemacara dengan hebat Saat ia membalas Tentu saja Aku mengerti Dengan sangat baik Aku melakukan Ini semuanya Untukmu Anggota Dewankah Tapi sepertinya Aku terlalu ceroboh Aku akan menyuruh mereka Untuk mundur sekarang juga Meski teleponnya Tersambung dengan Handphone milik si Gondrong Si Gondrong sendiri Yang kini terkapar pingsan Hangga Pildo Yang mengangkat teleponnya Tentu saja Ketika teleponnya Diangkat Pejabat itu langsung Memakinya Dan baru kemudian Bertanya keadaan di sana Namun Saat ia mendengar Pildo yang berbicara Ia langsung menyerahkan Teleponnya Pada Pak Ildo Dengan begitu Pak Ildo pun mengambil Alih teleponnya Lalu melangkah Melihat keluar Sembari mengatakan Ini aku Kebar hasil menjadi Seorang jaksa Karena belajar Dengan keras dan giat Bukan? Tapi kenapa Kau tidak cukup pintar Untuk menyadarinya? Jika kau tidak cukup pintar Maka kau seharusnya Belajar Untuk bisa Pakat tetapi situasi Dengan begitu Aku akan memberikan Posisi jaksa agung Posisi yang bahkan Tidak bisa didampak Tentu oleh orang lain Kepadamu Tetapi Kau mau melakukan Yang sebaliknya Apa alasanmu Melakukannya? Apa itu karena Insiden Yang hibumu Alami? Mendengar Perkataannya Pildo yang telah Memberiskan kamar Apartemennya Kini berjalan Ke atap apartemen lain Yang berada Berhadapan dengan Gedung apartemennya sendiri Sembari membalas Aku rasa Kau tidak terlalu paham Akan apa artinya Kematian ibu bagiku Ayah Satu-satunya alasan Kenapa aku Dapat menahan diri Atas apa yang kau lakukan Selama ini Adalah karena ibu Dan seseorang Mengambil ibu Dari duniaku Bersamaan dengan Lelakan gas Di apartemennya Pildo melanjutkan Sekarang Akan kutunjukkan Apadamu Aku akan membunuh Semua orang Yang terlibat Dalam kematian ibuku Tanpa terkecuali Bahkan jika itu Adalah keluarga ku sendiri Mendengar hal itu Pildo yang bisa Melihat kepulan asap Tendakan dari gendungnya Tertau membalas Haha Bagus sekali Kau akhirnya Semakin bersikap Layaknya puteraku Rasakanlah Batapa sakitnya Jalan yang telah kau pilih Beberapa saat kemudian Mobil bom Dan mobil ambulan Pun tiba di sekitar sana Dimana mereka Memanamkan api Yang membakar apartemennya Sekaligus Melamatkan para warga Yang terkena Imbes ledakannya Di tengah suara Serina yang memakakan Telinga Seorang ibu Menangis terseduh-seduh Ketika menemani Gadisnya yang terluka Dibawa ke ambulan Tentu saja Hal itu membuat petugas Ambulan disana Langsung menenangkannya Jika putrinya akan Baik-baik saja Karena pelapor Insiden ini Telah melakukan Pertuangan pertama Yang sempurna padanya Namun Berusia petugas Ambulan itu Dua kemenaikan Gadis tersebut Ke ambulannya Lalu dua polis Yang datang Menghampiri mereka Dimana polis itu Bertanya Dia tahu Si gadis itu Tengah sangat shock Saat ini Tetapi Karena ini adalah Kasus pembunuhan Dia ingin si gadis Bisa Berkaitan sama Dengarnya Apa ada orang lain Di dalam Selain tiga orang Yang ada di KTKP Kalau iya Penampilannya seperti apa Gadis itu pun menjelaskan Awalnya Hanya ada mereka bertiga Aku tidak bisa Mengingatnya dengan baik Karena aku sangat ketakutan Tapi sepertinya Ada dua orang lagi Yang masuk setelahnya Dia terlihat Seperti seorang anak muda Berambut hitam Dan memakai jas Dan matanya Yang merah itu Dia tersenyum Di saat dia menghajar orang itu Bersama dengan si gadis Yang menceritakan hal itu Pildo sendiri Berjalan pergi Di tengah kerumunan Di sana Dia tak peduli Seperti apa dunia Melihatnya Dia adalah putra Yang buruk Kesokan malamnya Setelah berita Ledakan gas itu Menyebar Di sebuah ruangan PIP Di bar kelas atas Terlihat putra ketiga Suan Hua Group Kang Taegu Yang terlihat Begitu kegirangan Bersama dengan Para elit bawahannya Hahaha Kang Pildo Telah kelewatan kali ini Bocah itu Bahkan saat kami kecil Dia memiliki mata keji itu Pada akhirnya Dia membuat kekecauan Sebesar ini Bagaimanapun juga Insiden ini Gak semenupakan kesempatan Besar bagi kita Tadinya Aku tidak berdencana Melakukan hal mencolok Apapun sebelum pemilu Tapi ini Mengubah situasinya Bahkan kedua kakakku Harus berhati-hati sekarang Jadi bayangkan saja Seberapa Perintasi ayah sekarang Kita akan menyatukan Pildo terlebih dahulu Sudah waktunya Ayah tahu kan Tentang siapa yang berjasa Membawa kita Sampai sejauh ini Mereka tunjukkan padanya Mendengar hal itu Seorang bawahannya bertanya Bukankah kita Hanya akan mengganggunya Jika kita melakukan gerakan Yang berbegutu heboh Di saat-saat seperti ini Bagaimanapun Kalau sedihannya Menunggu sampai Pemilu berakhir Semasa mengelus dagunya Taegu Tersenyum menekankan Perilaku siputmu Itulah alasan Kenapa kita berada Dalam situasi ini sekarang Kakak-kakakku Masing-masing Mendapatkan perusahaan Apiliasi Karena mereka Terlahir sebelum aku Tapi bagaimana dengan kita Siah Aku tidak bisa Terus melakukan pekerjaan Kotor Mereka saja Semua hidupku Hanya dari satu cara Supaya kita bisa Manju kantor pusat Yaitu Yang memanfaatkan Si Pildo Bocah itu Tak berselang lama Setelah insiden Ledakan gas Di apartemennya Pildo mendapatkan Sebuah pesan Dari nomor tadi Kenal Yang mengirimkan Sebuah video HCTP Dan menyuruhnya Datang ke lokasi Yang di situ tersebut Video HCTP-nya Tersendiri berisi Rekaman ibundanya Yang berjalan Mencelinggukan Dan masuk ke sebuah Ruko klinik hewan Di dekat sana Tanpa pikir panjang Pildo yang bisa Melacak lokasinya Dengan mudah Langsung mendatanginya Karena Videonya jelas Diambil tak lama Sebelum kematiannya Dan ia juga penasaran Kenapa ibundanya Datang ke tempat Seperti itu Namun Meski Pildo Sudah tiba di lokasinya Dan menemukan ICTP yang merekam Ibundanya Ia menemukan Petunjuk apapun Di sana Hingga ia pun Memutuskan Untuk menunggu Di sebuah Lorong kecil Tanjol di ICTP-nya Dan telah beberapa Saat menunggu Ada sebuah Mobil yang berhenti Tempat di depan Lidik hewan Yang dimasuki Ibundanya Dimana Diri mobil tersebut Keluar beberapa Preman Yang menyeret Seorang pria Tentu saja Pildo langsung Merhatikan mereka Dengan seksama Layaknya seorang Predator Yang menemukan Bangsanya Ternyata Meski tampilan Luar rukonya Seperti klinik hewan Pada umumnya Dalam rukonya Merupakan Tempat jaga Alpapreman itu Dimana mereka Membawa Kreditur Yang tak mampu Membayar hutangnya Pada mereka Dan mengambil Organnya Sebagai gantung Membayar hutangnya Seorang pria Yang diselet keluar dari Mobil tadi Ada satu contohnya Dimana ia tidak Mampu Membayar hutangnya Sampai tengah Waktu yang ditentukan Dalam kontrak Hingga para dep kolektor Yang bertampak Seperti klinik hewan Menyeretnya Kesana Tentu saja Pria itu sepenuhnya Tahu Akan apa yang terjadi Padanya Jika tak bisa Membayar hutangnya Namun Melihat organ Apa saja Yang akan diambil Sebagai gantinya Pria itu Memohon ampun Pada mereka Agar bisa Mendapat Waktu beberapa hari Lagi Karena jika Mereka mengambil Kedua bola matanya Jantungnya Hatinya Dan juga Dua ginjalnya Itu sama saja Yang membunuhnya Namun Di saat Pria itu Memohon pada mereka Sekor anjing Di sana Terusnya menggonggong Yang membuat Para dep kolektor itu Mereka terganggu Karena tak bisa Mendengar suara Krediturnya Dengan begitu Seorang dep kolektor Di sana pun Menghajar anjingnya Dengan tongkat bisbol Yang membuat Kreditur semakin ketakutan Karena ia bisa Seja berakhir Seperti anjing tersebut Sayangnya Permohonan sekreditur Ditolak oleh mereka Dan mereka Pembersiap Untuk mengejagalnya Namun Belum sempat Mereka melakukannya Pildu melangkah Masuk Dan melihat-lihat Sekitar area sana Yang langsung Disadari oleh Seorang dep kolektor Di sana Meski Pildu Meminta mereka Untuk tidak menghiraukannya Karena ia akan pergi Setelah ia selesai Dengan urusannya Dan silakan Teruskan pekerjaan mereka Seorang dep kolektor Yang melihatnya Dan mengira Jika Pildu adalah Pelanggan mereka Langsung mendekat Mengatakan Dilakukan di sana Karena seperti yang bisa Pildu lihat Barangnya Barangnya baru datang Jadi mahi sangat segar Pildu pun mengatakan Tujuannya Yang hanya ingin Melihat CCTV Di doko tersebut Yang membuat mereka Semua terkejut Dan tertawa Karena telah salah Mengira Jika Pildu adalah Pelanggan mereka Yang akan mengambil Barang jualannya Meski begitu Ketua mereka Mengatakan Ia bisa Memperlihatkan CCTV-nya Tapi ia Tidak bisa Mereka Secara gratis Dimana Pildu Harus Menyerahkan Satu matanya Sebagai gantinya Saat si ketua Mengajak Pildu Berbicara Setelah seorang Anak buahnya Telah mengendap-endap Belakang Pildu Dan kini bersiap Untuk menyergapnya Dengan palu Tentu saja Pildu sudah Mendugakan hal itu Yang buatnya Bisa langsung Menghindar Dan menyerang Balik dengan Menghantamkan lututnya Kemudian Pildu mengambil Rantai anjing Yang terlintak di sana Lalu mengatakan Ia sudah menduga Kalau bajingan seperti mereka Tidak akan mendengarkannya Jika ia bertingkah Dengan sopan Oleh karena itu Ia juga tidak butuh Mereka semua Ia hanya akan Mengampuni satu orang Yang bisa memberitahunya Dengan begitu Pernamb kolektor Yang merasa Rimehkan pun Langsung Mengroyok Pildu Bersamaan Yang membuat Si kreditur Bisa bernapas Sedikit lega Namun Melihat paradip kolektor Yang tumbang Satu persatu Di depan matanya Ketakutannya pun Malah berpindah Kepadanya Saat kemudian Risa dua orang saja Dari mereka Yang membuat Pildu Yang telah mengambil Tongkat bisbolnya Bertanya Siapa kadang-kadang mereka Yang akan Beritahunya Masih mereka berdua Sama ketakutannya Seorang dari mereka Tetap menutup mulutnya Yang membuat Pildu Langsung menghancang Tanpa ampun Tentu saja Melihat rekannya Yang dihajar Tepat di sampingnya Orang yang tersisa Pun memberitahu Pildu Jika rekaman CCTV-nya Ada di dalam ruangan Di belakang Pintu di sana Sementara itu Dalam ruangan tersebut Terlihat beberapa Gelas-gelas kaca Berisi bola mata Bekas perban Berdarah Ranjang besi Dan juga Alat-alat Berdah lainnya Di sana juga Terdapat Seseorang pria besar Yang tengah Sibuk dengan pekerjaannya Namun Pekerjaannya Terganggu Ketika mendengar Suara pintu tertutup Dimana Pildu Memasuki ruangannya Sempat bertanya Jika ia dengar CCTV gedung ini Di sana Tapi kenapa Ruangannya dipenuhi Dengan prostatik Dan karena ia Terburuh-buruh Dimana Keselian CCTV-nya Mendengar hal itu Pria besar di sana Yang telah Melepaskan Earponnya Bangkit dari kursinya Berbalik mengatakan Jika Sikap Kurang ajar Pildu Belum Merubah Sama Sekali Ia paham Situasinya Tapi Setidaknya Pildu Harusnya Menyapanya Dulu Tentu saja Tingkat si pria besar Yang seakan Mengenalnya Membuat Pildu Terdiam Kebingungan Hingga si pria besar Di sana Yang menyadari Kebingungannya Mengatakan Lihat Lihat orang ini Aku akan sedih Jika kau tidak mengingatku Mesti berubah Berapa tahun Ah Apa karena Aku sedikit berubah Tapi tidak mungkin Kau bisa melupakanku Kang Pildu Lama tidak bertemu Bagaimana kabarmu Setelah mengubahku Menjadi orang cacat Permuta satu ini Ternyata Pria besar itu Adalah selenak-nakal Yang ditusuk matanya Oleh Pildu Semasa kelas 3 SMA Sementara itu Di bawah sebuah Jembatan yang sepi Terlihat dua orang pria Yang tengah mengobrol Setelah melihat Kiriman barang Berupa tubuh Orang-orang Yang telah diambil organnya Yang datang Dari klinik hewan Sebelumnya Seorang dari mereka Merasa heran Dengan jumlah barang Yang jauh lebih banyak Daripada yang Iblit tahu sebelumnya Meski begitu Pria yang mengantarkan Barangnya menjelaskan Cukup bebek Antis sekali saja Karena ada sebuah Kecelakaan Di lokasinya Orang-orang gangna Mencoba menerobos masuk Untuk melihat terlebih dahulu Kau juga tahu kan Caranya si banjingan itu Apapun yang terjadi Dia selalu Menjaga satu mata Untuk dirinya sendiri Si banjingan itu Setelah terbiasa Dengan bola mata Mereka selalu Mencari masalah Dan berakhir Seperti ini Dia mengeluarkan Seluruh mata mereka Tanpa anestesi Jadi Membutuhkan Waktu tiga hari Untuk memeriskannya Aku tidak tahu Berapa lama Dia berencana Untuk melakukan ini Tapi tidak akan Selama itu menurutku Karena Orang yang melakukan Itu kematanya Kini sedang berjalan Masuk ke sana Seorang diri Kita beralih kembali Ke Pildo Yang kini Melempaskan Tongkat bisbol Di tangannya Ketika mendengar Anak nakal itu Mengatakan Jika ia adalah Anak yang Semua orang Memberikannya Jeluhkan Sang psikopat Kang Pildo Sayangnya Meski si anak nakal Mengatakan Semua hal itu Pildo sama sekali Tak bisa mengingatnya Yang membuat Si anak nakal Semakin merasa Kesel Dagaimana bisa Pildo Melupakan dirinya Yang telah Ditusuknya Hanya karena Ia berisik Saking kesalnya Dengan tingkah Pildo Yang seperti itu Si anak nakal Pun menyenenjang Pildo Dengan pisau Di tangannya Dimana ia berniat Untuk mencungkil Bola matanya Agar Pildo Bisa mengingatnya Tentu saja Pildo Tak hanya tinggal Diam Dimana ia berkelit Menghindari semua Ainan pisau Namun Meski Pildo Merasa bisa Menghindari semuanya Dan melompat mundur Untuk menjaga jarak Ia berterusada Jika pipinya Telah tergores Yang membuat Si anak nakal Tersenyum Puas melihat Wajah terkejutnya Meski begitu Pildo Tambah termakan Provokasinya Dimana ia Melepaskan jasnya Mengulung lengan Kemejanya Semari mengatakan Aku tidak tahu Aku tidak tertarik Pada orang-orang Yang tak berguna Jadi Aku bertanya-tanya Kenapa aku tidak Ingin mengingatmu Kenapa kau Ingin aku Mengingatmu Sebegitunya Tentu saja Hal itu Membuat si anak nakal Semakin emosi Dan langsung Menerjangnya kembali Dimana ia Akan memastikan Jika Pildo Akan mengingatnya Seumur hidupnya Meski Pildo Bisa menghindari Serangan pertamanya Si anak nakal Memutar pisaunya Dengan cepat Lalu menusuknya Seketika itu juga Tentunya Pildo yang tak bisa Menduganya Sama sekali Tak bisa menghindarinya Yang membuat Si anak nakal Tersenyum kegirangan Karena sudah lama Menantikan Sata seperti itu Namun Kegirangannya Tak bertahan lama Karena Pildo Menerik tangannya Lalu menyerang balik Dengan menyundul Wajah si anak nakal Seketika itu juga Si anak nakal Terpental mundur Bersamaan dengan Pildo Yang mengatakan Jika sekarang Ia telah mengingatnya Dan seharusnya Ia mengambil Kedua bola matanya Saat itu Kemudian Tanah mendulikan Hidungnya yang Masih berdarah Si anak nakal Kembali menyerang Pildo Kali ini Pildo Tak hanya menghindarinya Tetapi juga menyerang Baik menggunakan Tinjunya Hingga akhirnya Si anak nakal Tak mampu menahannya Dan hanya bisa pasrah Melihat Pildo Yang bersiap Dengan tinjunya Namun Si anak nakal Dikejutkan Dengan suka Pildo Yang hanya berjalan Melewatinya Menuju ke Menjajah CCTV Meskipun Ibiaya saja Menghabisinya Saat itu Di tengah Keterangan jutannya Pildo Yang mengecek CCTV Mengatakan Pertama-tama Aku akan Memeriksa ini Aku akan Mengingatkan hal Yang akan aku lakukan Kepadamu nanti Yadilah anak baik Dan tunggu disana Tentu saja Hal itu membuat Sentak nakal Semakin merasa marah Apakah Pildo Akan membiarkannya Sampai akhir Masih begitu Pildo kini Merasa penasaran Ketika melihat Ibundanya Di dalam CCTV Yang berlutut Memohon Di depan Si anak-anak Kali itu Sembari terus Melihat rekaman CCTV-nya Pildo bertanya Oi Katakan padaku Kenapa dia Memohon Kepadamu Namun Setelah Pildo Menanyakan itu Tiba-tiba Saja Listriknya padam Yang membuat Tulangan itu Gelap Gulita Namun Di tengah Kegelapan itu Si anak nakal Yang telah Memadamkan listriknya Dan memakai Kecamatan Light Vision Ia mengatakan Kau ingin tahu Kenapa dia Ditengar jauh-jauh Kesini Untuk Berlutut di hadapanku Pildoku yang Tersayang Pasti penasaran Ya kan Menurut perkataannya Pildo pun berbalik Mencari keberadaannya Namun Di saat Pildo Samar-samar Bisa melihatnya Tiba-tiba Saja Ada sebuah Pisau Yang melesat Dan mengenai Pahunya Tentu saja Hal itu Membuat Pildo terkejut Meski begitu Pildo langsung Mencabut Dan membuang Pisau Yang membuat Si anak nakal Tersenyum Menjelaskan Akhirnya Kau terlihat Menari Lagipula Tentu saja Seharusnya begitu Ini ada urusannya Dengan ibumu Suatu hari Dia muncul disini Dan melakukan ini Dia mendatangiku Karena mendengar Ada barang-barang Yang hanya bisa Didapatkan Disini Dan jika Aku bisa Memberikannya Untuknya Dia akan Membayar Sesuai dengan Jumlah yang Kuinginkan Aku tidak bisa Melepaskan ikan Yang begitu besar Dengan gamaanku Kau tahu Dan saat Aku melihat Barang-barang Yang dicarinya Aku bisa Memastikan Jika barang-barang Itu Tidak bisa Didapatkan Di sualaya Aku biasa Mewujudganya Karena dia Memberikanku Harga yang Tersuai Namun Kompensasinya Tidak harus Uang Aku ingin Sesuatu Yang lain Dan nyonya Sewan Wagru bilang Dia akan Memberikan Apapun Untukku Tentu saja Aku harus Melakukan Yang terbaik Dan mendapatkan Apa yang Dia inginkan Wanita tinggi Berusia Pertengahan Dengan kulit putih Rambut panjang Lurus Dan mata merah Apa kau sudah Menduga Apa yang Dia cari Dengan mati-matian Mendengar hal itu Pildo pun Mulai bisa Menebak Maksudnya Namun Si anak naka Melemparkan Dua pisaunya Semberi melanjutkan Ya Benar sekali Dia dengan Semas mencari Seseorang Yang identik Dengan dirinya Sebuah Mayat Sialan Itu berarti Dia membutuhkan Mayat Yang dapat Mati Menggantikan dirinya Meskipun Si anak naka Tiba-tiba Saja Menyerangnya Pildo yang Mulai terbiasa Dengan Kegelapan Di sana Langsung Melindungi Kepalanya Hingga Pisau Yang Melih Leparkannya Hanya Menusuk Lengannya Saja Di saat Pildo Menahan Raya sakit Di lengannya Si anak naka Mengatakan Kau pasti Sangat Terkejut Mengetahui Bahwa Ibumu Berkeliling Mencari Maya Kepercayaan Dirimu Yang tadi Hilang Seketika Loh Atau Apa itu Karena Kau kehilangan Banyak Darah Pildo Masih Belum Terlambat Kau masih Bisa Memohon Padaku Untuk Mengampunimu Loh Kau Lio Kenapa Diam Saja Kau Tidak Bisa Ibumu Sangat Pandai Dalam Itu Aku Telah Mutuskan Untuk Lebih Sepertimu Dan Melakukan Apapun Yang Diperlukan Untuk Mendapatkan Hal Yang Kuinginkan Aku Menghenti Persyaratannya Matamu Yang Persis Identik Dengan Milik Munita Itu Aku Bilang Aku Akan Mencari Mayatnya Jika Dia Memberikanku Mata Putranya Sebagai Gantinya Sayang Sekali Seharusnya Kau Melihat Ekspresi Di Wajahnya Seharusnya Kau Melihat Bagaimana Nyonya Terhormat Seen Wagrup Memohon Dengan Berut Sepanjang Hari Apa Yang Lakukan Putra Jasanya Ketika Ibunya Dalam Pondisi Itu Kau Tahu Dia Tidak Pernah Setuju Untuk Menyerahkan Matamu Cinta Ibu Atau Apalah Itu Tapi Aku Tidak Meringat Untuk Menyerah Saat Itulah Keseorang Datang Menemuiku Mereka Berjanji Padaku Bahwa Mereka Akan Membiarkanku Bertemu Denganmu Jika Aku Menyerahkan Ibumu Pada Mereka Nah Sekarang Apa Kau Masih Ingin Diam Disana Kalau Begitu Cukup Sudah Perbincangan Keluarga Emosionalnya Mari Kita Lanjutkan Percakapan Kita Yang Tadi Bersamaan Dengan Pildo Yang Tak Lagi Melindungi Kepalanya Si Anak Nakal Kini Mendekat Dengan Kapak Di Tangannya Melanjutkan Tapi Aku Tidak Berniat Untuk Menyerah Loh Dan Inilah Akhirnya Tepas Setelah Mengatakan Itu Si Anak Nakal Pembersiap Untuk Kayunkan Kapak Namun Seperti Pildo Yang Tiba Tiba Berbalik Ke Arahnya Hingga Ia Bertanya Tanya Mungkinkah Pildo Bisa Melihat Jangan Gelapan Meski Begitu Si Anak Nakal Tetap Mengayunkan Kapak Karena Meski Pildo Bisa Melihatnya Semuanya Sudah Terlambat Sayangnya Ainan Kapak Hanya Menebas Angin Semata Dimana Pildo Dengan Tepat Menghindarinya Bahkan Ia Menyerang Balik Hingga Kacamata Naik Vision Terlepas Dari Kepalanya Pada Saat Itu Meski Wajahnya Terluka Karena Serangan Balik Pildo Si Anak Nakal Yang Belum Menyidiri Efek Serangannya Berteriak Kau Dari Awal Mengincar Kacamata Naik Vision Ku Dasar Bodoh Kau Pikir Kau Akan Lebih Diuntungkan Jika Kita Beraturung Dalam Gelapan Kau Juga Tidak Bisa Melihat Berter Bersembunyi Seperti Pecunda Kau Bila Keluar Kau Kau Pildo Berengsek Apa Kau Takut Saat Anak Nakal Itu Mencurig Keberadaan Pildo Pildo Yang Telah Kembali Mendekat Mengatakan Apa Kau Tidak Bisa Melihatku Si Anak Nakal Membalas Apa Bagaimana Bisa Aku Melihatmu Disini Tidak Ada Cahaya Sama Sekali Dikon Mongkosong Dan Keluarlah Sekarang Pildo Yang Sebelumnya Telah Menyalakan Listriknya Setelah Menyerang Balik Si Anak Nakal Kini Mengatakan Lampunya Menyala Kau Saja Yang Tak Bisa Melihat Tentu Saja Perkataan Pildo Membuat Si Anak Nakal Mulai Merasa Gelisah Apa Semuanya Gelap Gulita Apa Yang Kau Bicarakan Pildo Menjelaskan Ya Mungkin Pisau Pisau Ini Benar Benar Tajam Seperti Menengar Hal itu Barulah Si Anak Nakal Tersadar Jika Sedangan Balik Pildo Sebelumnya Telah Melukai Matanya Yang Buatnya Telah Bisa Melihat Meski Begitu Si Anak Nakal Masih Tanggin Menyerah Dimana Merama-raba Apapun Di Depannya Hingga Bisa Mengapai Pildo Mustahil Tidak Tidak Apa Lagi Ini Saja Suai Rencana Jika Aku Menjongkan Matamu Sekarang Juga Dan Menenamkannya Padaku Aku Akan Bisa Melihat Lagi Tentu Saja Pildo Tak hanya Tinggal Diam Setelah Mendengarnya Dimana Ia Langsung Menghantam Telinga Kanannya Hingga Senak Nakal Terjangkal Jatuh Kesakitan Kenapa Aku Melakukan Ini Sakit Berengsek Pildo Pildo Berjonggok Di Depannya Menjentikan Jarinya Semperi Mengatakan Woi Kita Masih Perlu Bicara Dengar Baik Baik Aku Yakin Kau Tidak Bisa Mendengar Dengan Telinga Itu Dendang Telingamu Yang Itu Sudah Pecah Jawablah Dengan Benar Jikalah Kau Tidak Ingin Jadi Tulis Sepenuhnya Siapa Orang Orang Yang Datang Memintai Buku Beberapa Saat Kemudian Beberapa Mobil Berhenti Di Kang Taegu Yang Datang Untuk Mengecek Keadaan Si Anak Nakal Wah Apa Dia Sudah Mati Tidak Dia Masih Hidup Dia Komad Kamit Tapi Aku Tidak Bisa Memahami Apa Yang Dikatakannya Sama Sekali Bajingan Yang Malah Inilah Kenapa Kau Perlu Punya Teman Yang Bayi Tepas Setelah Mengatakan Itu Taegu Pun Menghabisi Si Anak Nakal Dengan Pisaunya Lalu Di Saat Taegu Mengelap Pisaunya Seorang Bawahannya Sebut Saja Bangbung Mengatakan Dia Tidak Mungkin Bergi Jauh Aku Akan Menyuruh Orang Orang Untuk Mencarinya Mendengar Hal Itu Tagum Lirik Rai CTV Di Sana Membalas Tidak Apa Rildo Si Bajingan Itu Kemungkinan Sudah Melihat Siapa Lagi Yang Disini Selain Ibunya Aku Yakin Dia Akan Menemukan Jalannya Kita Mundur Ke Berapa Bulan Yang Lalu Dimana Terlihat Beberapa Mobil Yang Memasuki Area Kantor Pusat Son Wagro Di Antara Mobil Itu Taegu Berjalan Keluar Satunya Namun Di Saat Ia Akan Memasuki Lobby Utama Kantor nya Di Orang Penjaga Di Sana Menghentikannya Dimana Mereka Menterima Perintah Bahwa Ramat Kali Ini Hanya Akan Dihadiri Oleh Anggota Yang Terpilih Tentu Saja Hal Itu Membuat Taegu Merasa Kesal Bagaimana Bisa Dirinya Yang Merupakan Putra Ketiga Selen Wagro Tadi Perbolehkan Masuk Rapat Tersebut Masih Pun Begitu Perintah Tetaplah Perintah Mereka Tak Bisa Membiarkan Taegu Masuk Kedalam Taegu Yang Mulai Terpancing Emosi Pun Memang Mereka Dan Menunjukkan Pisau Miliknya Sembari Mengatakan Bajingan Kalian Pasti Sudah Lupa Keperbadianku Seperti Apa Katakan Padaku Siapa Yang Memberikan Perintah Untuk Menjenjengatku Disini Sudah Keluar Bajingan Di saat Taegu Merah-merah Seperti Itu Kakak Keduanya Kamu Berjalan Mendekat Mengatakan Aku Orangnya Sepertinya Kau Belum Menghilangkan Kebiasaan Buruk Lama Mu Itu Bagaimana Aku Bisa Memperlakukan Secara Positif Jika Kau Bersendiri Saja Sembarangan Senggol Bacok Jika Ada Masalah Kau Harusnya Malu Akan Dirimu Sendiri Jika Kau Ingin Mengayunkan Pisaumu Itu Layunkan Dalam Pekerjaan Tempat Ini Adalah Kantor Pusat Mendengar Hal Itu Kang Taegu Yang Teng Diremehkan Di Depan Kedua Panjaga Di Sana Membalas Kau Pikir Kau Siapa Aku Adalah Seorang Presdir Di Dapter Anggota Direksi Sembar Melangkah Melewatinya Kang Menimpali Tidak Semua Presdir Itu Sama Jangan Lupa Kalau Kau Hanyalah Seorang Presdir Dari Sebuah Perusahaan Sebu Kontraktor Padahal Hanya Segitu Saja Tapi Kau Membuat Ketributan Seolah Kau Memangkuk Kepantingan Disini Inilah Kenapa Perusahaan Ini Kacau Kalian Berdua Lakukanlah Pekarian Kalian Dengan Benar Jika Satu Membuat Masalah Saja Tidak Bisa Kalian Urus Image Perusahaan Juga Akan Menjadi Sangat Buruk Namun Berusaha Kang Akan Melangkah Masuk Kang Taegu Yang Tak Bisa Menerimanya Mengatakan Bajingan Kau Hanyalah Bajingan Yang Beruntung Yang Peroleh Posi Tersebut Hanya Karena Kau Lain 2 Menit Lebih Cepat Dariku Tentu Saja Perkataan Taegu Membuat Kang Menghentikan Langkahnya Ia Bahkan Berbalik Melonggarkan Dengan Jasnya Menatap Taegu Dengan Tajam Sembari Mengatakan Apa Kau Bila Murat Takutmu Sudah Putus Oh Ya Sudah Lama Kau Dipukul Kan Harus Kita Bertarung Lagi Dan Melihat Siapa Yang Mana Taegu Membalas Akhirnya Kau Mengatakan Sesuatu Yang Sangat Ingin Aku Dengar Ayo Sialan Hentikan Bacatmu Itu Dan Mari Kita Tentukan Hirarki Kita Dengan Benar Disini Sekarang Juga Kang Mu Yang Semakin Terserut Emosi Pun Menimpali Ah Bajangan Laknat Benar Sekali Kau Diajar Terlebih Dahulu Agar Bisa Berhenti Berkata Yang Tidak Tidak Yang Tidak Selesai Hanya Dengan Beberapa Patah Tulang Seperti Mereka Seketika Itu Juga Kang Mu Dan Juga Taegu Merapikan Bajunya Dimana Kang Chowok Berjalan Di Tengah Tengah Mereka Meski Begitu Sebelum Memasuki Lobby Utamanya Kang Chowok Mengatakan Oi Taegu Jika Kau Mesti Ingin Berada Di Perusahaan Ini Berhentilah Membuat Masalah Dan Lakukan Apa Yang Kami Perintahkan Dengan Benar Jangan Mencoba Untuk Merebut Posisi Kakak Kamu Dengan Kurang Ajar Kau Mengerti Mana Jawabanmu Pada Saat Itu Taegu Tak Punya Pilihan Lain Selain Menudukan Kepalanya Masih Ia Juga Tahu Jika Dengan Kata Lain Mereka Menyuruhnya Untuk Membereskan Semua Kotoran Mereka Selamanya Tetapi Taegu Tak Berniat Menerima Hal Itu Begitu Saja Ia Tidak Hanya Ingin Berdiri Di Balik Bayangan Mereka Sumur Hidupnya Ia Menunjukkan Pada Mereka Semua Siap Orang Yang Pantas Untuk Menjadi Pemilik Son Wa Grup Di Perdu Berikutnya Beberapa Hari Kemudian Di Bar Chong Un Yang Merupakan Markas Taegu Terlihat Dirinya Yang Tengah Mengecek Dokumen Terkait Bisnis Ilegal Son Wa Grup Wah Persaudaraku Sungguh Bekerja Dengan Sangat Keras Tapi Apa Kau Yakin Dengan Konten Yang Ada Dalam Dokumen Ini Bang 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 Disana Yang Mencarikan Dokumen Tersabut Membalas Anda Bisa Percayainya Karena Informasi Ini Dapat Para Harker Cina Yang Sangat Terkenal Di Judang Ini Tapi Bos Apa Anda Akan Back Back Saja Jika Terekspos Ke Public Kita Mungkin Berada Dalam Namun Sebelum Bang Bung Usahkan Kalimatnya Taegu Tiba-tiba Saja Menyalah Nya Oi Apa Kau Juga Tidak Yakin Padaku Bang Bung Yang Langsung Merasa Gubu Membalas Tidak Saya Tidak Menyikuti Siapapun Jika Itu Bukan Anda Mendengar Jawabannya Taegu Pun Terasanyu Melangkah Keluar Mengatakan Benar Kalian Semua Harus Ikut Dengan Masuk Ke Kantor Pusat Suatu Hari Nanti Kirimkan Semua Laksanakan Bos Tetapi Kenapa Dia Orang-orang Di Kejaksaan Semuanya Sudah Dipenuhi Dengan Koneksinya Tuan Presdir Dan Tidak Ada Jaminan Juga Bahwa Kang Pildu Bukan Memutuskan Untuk Menyidiki Keluarganya Sendiri Namun Sebelum Bang Bung Yangsakan Kalimatnya Taegu Langsung Menyangganya Itulah Kenapa Aku Tidak Bisa Bersaya Dengan Jaksa Lain Sekarang Dengan Keberbadian Pildu Asalkan Dia Tau Fakta Ini Dia Pasti Akan Memulai Penyelidikan Bajingan Itu Tak Peduli Kau Keluarganya Atau Bukan Dan Kita Hanya Mengoper Pisah Untuk Memenikam Sun War Group Ini Kepada Pildu Dia Pasti Akan Menunjukkan Pertunjukan Yang Spektakuler Untuk Kita Dengan Pisau Tersebut Setelah Itu Kita Akan Mengenggam Erat Sun Waktu Tangan Kita Kita Beralih Kemah Sekarang Dimana Setelah Mendapatkan Informasi Si Anak Naka Pildu Yang Menginap Di Sebuah Hotel Terlihat Termenung Mekanan Suatu Sebenarnya Seberapa Jauh Menjelarnya Karakus Ini Dengan Pikiran Seperti Itu Pildu Yang Telah Mengenggam Handphone Mulai Mengetikan Sebuah Nomor Dan Langsung Menelpon Sementara Itu Kang Moi Yang Baru Keluar Dari Gedungnya Masih Bekerja Rasanya Idiot Setelah Sekian Lama Menerima Uang Dariku Sekarang Kau Tidur Di Saat Bekerja Tentu Saja Teriakannya Yang Juga Dibarangi Dengan Tingkah Kasarnya Menginjak Supirnya Langsung Menirik Perhatikan Orang Yang Melewat Di Sana Hal Itu Pun Membuat Seorang Anak Buahnya Yang Bernama Choi Cong Suat Berusaha Untuk Menghentikannya Itu Sudah Cukup Kamu Ada Banyak Orang Yang Melihat Namun Alih-alih Menghentikan Tingkah Kasarnya Kamu Malah Menghantam Wajahnya Dan Mengatakan Oi Choi Cong Suat Ini adalah Perusahaan Perhatikan Sopan Santunmu Kau Pikir Aku Ini Masih Teman SMA Ini Semua Kerapan Bawahanmu Memiliki Atitude Seperti Seperti Ini Masih Pun Sikap Kamu Padanya Sudah Berlebihan Cong Suat pun Tak punya Pilihan Lain Selain Menudukan Wajahnya Dan Minta Maaf Kepadanya Bapak Aku Pak Kang Bu Saya Akan Bekerja Lebih Keras Lagi Melihat Sikap Yang Seperti Itu Kang Bu Pun Memaafkannya Dengan Sebuah Catatan Jika Cong Suat Melakukan Seperti Ini Sekali Lagi Akan Dia Pastikan Cong Suat Menghilangkan Nyawanya Kemudian Di Saat Kang Bu Akan Melanjutkan Langkahnya Tiba Tiba Saja Handphone Berdering Dimana Ada Seseorang Yang Meneleponnya Namun Meskipun Kang Sudah Mengangkat Teleponnya Seseorang Yang Meneleponnya Tidak Mengatakan Apapun Yang Membuat Kang Mubat Kesal Kalau Kau Menelepon Orang Kau Seharusnya Berbicara Sialan Siapa Kau Ternyata Seseorang Yang Meneleponnya Itu Adalah Pildo Dan Kenapa Pildo Tidak Mengatakan Apapun Itu Karena Pildo Sedang Mengingat Rekaman Video IGTV Yang Ia Lihat Di Doangan Si Anak Nakal Sempat Berpikir Bukan Orang Lain Tapi Kang Mubat Kaka Keduaku Pun Terlibah Karena Pildo Tak Kunjung Mengatakan Apapun Meski Telah Menteleponnya Kang Akhirnya Bisa Menebak Dan Bertanya Siapa Kau Apa Ini Pildo Mendengar Perkataan Yang Bisa Menebaknya Dengan Benar Pildo Membalas Ya Sudah Lama Ya Kang Mendengar Sapaan Pildo Kang Segera Menyadari Kenapa Pildo Menelponnya Dimana Ia Langsung Bertanya Kang Pildo Jangan Bilang Kau Pikir Aku Membunuh Ibu Tapi Kau Tahu Apa Yang Kau Lakukan Jika Benar Aku Melakukannya Akankah Kau Datang Membunuh Kau Coba Apa Kau Yakin Kau Bisa Menghadapi Seluruh Senwa Sendirian Ya Kau Yakin Datanglah Padaku Beberapa Saat Kemudian Setelah Melanjutkan Aktivitasnya Kang Mu Terlihat Tengah Melampeskan Stresnya Dengan Memukuli Sebuah Samsak Namun Samsak Tersebut Bukanlah Samsak Pada Umumnya Melainkan Samsak Hidup Yang Beri Semanusia Sayangnya Meskipun Sudah Menghajar Samsak Sampai Bagaimana Dengan Tugas Yang Ia Berikan Chang Sun Pun Mengatakan Jika Bawahannya Sudah Mencari Dimana Mana Untuk Itu Mendengar Hal Itu Kang Mu Menekankan Aku Sudah Memberi Mereka Satu Inci Untuk Menjadi Adik Adik Dan Sekarang Mereka Mencoba Mengambil Terlalu Banyak Taegu Aku Sudah Tahu Dia Seperti Itu Tapi Aku Tidak Menyangka Pildo Juga Melakukan Hal Itu Bergerak Cepat Mungkin Kita Tidak Bisa Membiarkan Masalah Dengan Pemilihan Ayah Pastikan Untuk Terus Mengawasi Taegu Dan Sekitarnya Aku Khawatir Dengan Sikapnya Yang Sangat Pendiam Menyai Ini Meski Awalnya Cong Tuan Mengerti Dengan Perintah Kelima Terakhir Yang Menyunggu Soal Taegu Membuatnya Bertanya Taegu Juga Itu Akan Membahayakan Kita Jika Dia Tahu Tentang Lubang Tikus Tanah Yang Kita Gali Namun Alih-alih Menjelaskannya Kamu Malah Merasa Jika Cong Tidak Bisa Melakukannya Jaga Jarak Dengarakan Rencananya Apa Aku Harus Memberitahumu Bagaimana Cara Melakukannya Meski Cong Tidak Tahu Apa Kesalahannya Ianya Bisa Minta Maaf Padanya Dan Akan Mencoba Untuk Meningkatkan Kinerjanya Sayangnya Kamu Tensebaik Itu Untuk Memaafkannya Dimana Ia Menyuruh Cong Sung Untuk Melihat Sepatunya Yang Terkena Cipta Tandara Sembari Mengatakan Aku Lelah Mendengarnya Lihat Tidakkah Kau Merasa Malu Jika Atas Saatmu Berkeliling Dengan Penampilan Seperti Ini Kau Digunakan Untuk Menjadi Lebih Baik Ingat Kenapa Kau Tidak Menunjukkan Kemampuan Setelah Sekian Lama Mendengar Hal Itu Bersama Dengan Kang Yang Terpanjang Di Sana Rantah Bagaimana Ceritanya Hubungan Pertemanan Mereka Yang Awalnya Baik-baik Saja Malah Berakhir Menjadi Seperti Ini Kemudian Meski Cong Sung Menyadari Jika Para Anak Buah Kang Bu Tetap Mengejek Nya Tetap Persujud Di Depan Kang Bu Loh Mersihkan Cipta Tandara Di Sepatunya Dengan Mulutnya Melihat Tingkah Yang Yang Tunduk Di Hadap Nya Kang Mupun Tersenyum Mengatakan Lihat Kau Hebat Dalam Hal Itu Cobalah Untuk Melakukan Yang Lebih Baik Dari Sekarang Cong Sun Jam Demi Jam Pun Berlalu Kesokan Sorenya Cong Sun Terlihat Mengetikan Seorang Penjaga Untuk Perjaga Di Depan Salah Pila Milik Kang Tanya Terlihat Sebuah Mobil Yang Terparkir Di Sana Semalaman Tentu Saja Mobil Berada Di Sana Bukan Tanpa Alasan Iman Mobil Itu Dikenari Oleh Pildo Yang Terus Memperhatikan Gerak Gerik Di Pilahnya Semalaman Kini Setelah Melihat Cong Sun Keluat Di Pilahnya Pildo Yang Mersah Yakin Jika Kang Mujuk Berada Di Pilahnya Berpikir Seperti Yang Diharapkan Tapi Mereka Selalu Bersama Cong Atau Haruskah Aku Manggilnya Ketua Tim Choi Cong Sung Sekarang Untuk Bertemu Kakak Keduaku Aku Harus Berusan Dengan Dia Terlebih Dahulu Aku Tahu Ini Tak Akan Mudah Kamu Saat Kemudian Pil Do Yang Telah Membulatkan Tekannya Berjalan Menghampiri Cong Sung Dengan Sebuah Palu Di Tangannya Namun Meski Cong Sung Menyadari Kedatangannya Bersama Dengan Anak Buahnya Yang Bertanya Apa Sudah Menemukan Sesuatu Cong Sung Mengatakan Jika Ia Belum Menemukan Apapun Dan Menyuruh Semua Anak Buahnya Untuk Pulang Karena Ia Menyelesaikan Tugasnya Di Sana Tepas Setelah Cong Sung Mematikan Alat Komunikasinya Pil Do Yang Sempat Mendengar Pintahnya Bertanya Kau Bahkan Terlihat Terkejut Mungkin Hal Semacam Ini Sering Terjadi Cong Sung Membalas Tidak Sebenarnya Aku Cukup Terkejut Sekarang Karena Orang Yang Pertama Yang Datang Kesini Sendirian Baru Ini Aku Tidak Tahu Ada Urusan Apa Kau Dengan Presiden Kami Tapi Tak Bisakah Kau Pulang Saja Hari Ini Besok Adalah Hari Gajianku Aku Tidak Ingin Berurusan Dengan Gangguan Apapun Di Hari Yang Baik Tentu Saja Pil Duta Menulikan Hal Itu Dimana Yang Inilah Sebabnya Kenapa Menjadi Pegawai Itu Sulit Dan Sepersikan Detik Kemudian Chongsun Berhasil Menghindari Ayunan Palu Dari Pil Disul Dengan Semua Aperkat Yang Menghantam Lagunya Lalu Bersamaan Dengan Pil Yang Mundur Beberapa Langkah Ke Belakang Chongsun Melonggarkan Pakaiannya Sembari Mengatakan Aku Sudah Menduganya Tapi Aku Tak Menyangka Kau Datang Kau Pil Pil Pildo Juara Kedua MMA Coi Chongsun Chongsun Menimpali Nah Aku Sudah Banyak Berubah Sudah Lama Sekali Ngomong Pil Apakah Benar-benar Disini Untuk Mertarung Melawan Kakamu Aku Tahu Ini Bukan Urusanku Tapi Apa Gunanya Kau Melawan Kakamu Aku Sarankan Kau Hanya Harus Memohon Untuk Mengampunannya Mendengar Hal Itu Pil Menekankan Ini Adalah Masalah Keluarga Kita Ada Terang Yang Terlalu Dingin Begitu Kau Tahu Apapun Isiku Kan Bukan Berarti Aku Tidak Mengenal Muloh Pil Menimpali Aku Tadi Sini Untuk Berbicara Dan Bersantai Dengan Jika Kau Tidak Bergerak Kau Tak Memberiku Pilihan Lain Tempat Setelah Mengatakan Itu Pil Kembali Berlari Ke Arah Yang Tentu Membuat Chongsun Mengubat Kesal Sialan Kau Sempat Pil Mayunkan Palunya Chongsun Melayangkan Pukulan Terlebih Dahulu Ketangannya Yang Membuat Palunya Terlampar Jatuh Masih Begitu Di Saat Chongsun Melanjutkannya Dengan Sebuah Tinjuan Dengan Tangan Kirinya Pil Masih Bisa Menghindarinya Lalu Balik Menyerangnya Seketika Itu Juga Chongsun Memposisikan Dirinya Untuk Bertahan Dan Ketika Ada Sebuah Celah Terbuka Di Antara Serangannya Chongsun Langsung Mempatkannya Hingga Pil Yang Taman Nuganya Langsung Terjatuh Dengan Hidung Yang Mimisan Lalu Saat Pil Masih Terlengkup Di Sana Chongsun Berlutut Di Depannya Tersenyum Mengatakan Hanya Itukah Yang Kau Punya Dan Kau Berencana Untuk Melawan Kakak Maksudku Seluruh Sonwa Dengan Itu Pil Jangan Sombong Kau Dan Ikutlah Denganku Sementara Itu Kang Mui Yang Baru Terbangun Setelah Menjelajahi Begunungan Dan Lembah Kenikmatan Tampaknya Menjadi Sesuatu Yang Buatnya Bergumang Jadi Majingan Itu Benar-benar Datang Sejauh Ini Kita Kembali Pada Pil Yang Kini Diseret Oleh Chongsun Sombat Mengatakan Aku Tidak Punya Masalah Pribadi Dengan Aku Melakukan Apa Yang Harus Kulakukan Oke Namun Berapa Langkah Chongsun Menyeretnya Pilu Kembali Bangkit Berdiri Yang Membuat Chongsun Merasa Kagum Dengan Kegihahannya Oh Ya Kelihatannya Kok Masih Punya Tenaga Untuk Berdiri Kau Sama Keras Kepalanya Seperti Kakamu Apakah Benar-benar Harus Sejauh Ini Namun Belum Sempat Chongsun Melayangkan Tinjunya Pilu Telah Lebih Dulu Menteklenya Hingga Menabrak Tembok Di Belakang Mereka Meskipun Sempat Terkejut Dengan Hal Itu Chongsun Langsung Berusaha Melepaskan Diri Dengan Menghantamkan Sikutnya Sayangnya Meski Teklnya Sempat Terlepas Sebentar Belum Sempat Chongsun Melepaskan Tinjunya Pilu Kembali Meneteklenya Dan Menyerangnya Berangkat Pukulannya Bertubi-tubi Pada Saat Itu Chongsun Yang Dipojokan Berpikir Jelas Sekali Sudah Kuduga Banjangan Ini Yang Pertama Itu Kebohongan Aku Lupa Orang Ini Adiknya Kamu Inilah Yang Buat Semakin Marah Kemudian Meski Pilu Berhasil Memojokannya Sampai Bisa Mencekiknya Dari Atas Chongsun Yang Merupakan Seorang Mantan Atlet MMA Bisa Langsung Mencari Colah Untuk Membalikan Keadaannya Lalu Di Saat Pilu Terguling Karena Tendangannya Chongsun Yang Kembali Berdiri Mengatakan Dipikir Pikir Kamu Baru Saja Menyuruhku Untuk Membamu Padanya Tapi Dia Tidak Menyuruhku Membamu Secara Utuh Tepat Setelah Chongsun Mengatakan Itu Dia Mengintari Pilu Yang Langsung Menerjangnya Namun Kali Ini Chongsun Tak Hanya Mengintir Nya Saja Tetapi Juga Beritengargetkan Kaki Pilu Dan Dengan Cepat Menguncinya Di Tengah Keterjutan Pilu Yang Taman Duganya Chongsun Menyeringai Mengatakan Apa Kau Pikir Kau Akan Diuntungkan Ketika Kau Sudah Memperkecil Jara Tentu Saja Pilu Yang Kesakitan Tak Bisa Menjawabnya Dan Hanya Bertriak Kencang Di Sana Pada Saat Itu Chongsun Mulai Merasa Khawatir Dengan Sikap Pilu Yang Sama Sekali Tak Ingin Menyerah Karena Pada Detik Ini Kakinya Jelas Akan Hancur Kau Melanjutkannya Sayangnya Kekhawatirannya Malah Berbalik Ke Arahnya Dimana Sepersenetik Kemudian Pilu Berhasil Menggapai Kakinya Dan Balik Mengunci Dirinya Seketika Itu Juga Chongsun Tersadar Jika Dari Awal Pilu Tak Punya Nihatan Untuk Menyerah Dan Dia Jelas Akan Menghancurkan Kakinya Lalu Meskipun Chongsun Memperingatkan Pilu Untuk Tidak Melanjutkannya Suara Krak Yang Begitu Nyaring Terdengar Bersama Dengan Teriakannya Kemudian Meskipun Kakinya Masih Terasa Begitu Ngilu Melihat Pilu Yang Berjalan Menuju Pintu Masuk Pilanya Chongsun Mengatakan Aku Mungkin Terberakhir Seperti Ini Tapi Tidak Untukmu Dia Tidak Akan Melunak Padamu Hanya Kandirimu Adalah Adiknya Kau Sama Sekali Tidak Mengetahui Kangmu Semuanya Berpikir Kalau Aku Mencari Kangmu Karena Uang Tapi Itu Hanyalah Omong Koso Mereka Mengatakan Itu Kau Tidak Tahu Kau Tahu Aku Tidak Pernah Menang Melawan Kangmu Atau Bahkan Aku Tidak Pernah Mengira Bahwa Aku Menang Melawannya Dia Selalu Menganggap Bertarung Sebagai Permainan Yang Membosankan Karena Bagi Kangmu Bukan Hanya Soal Menang Atau Dihancurkan Bahkan Kalaupun Ia Harus Membunuhnya Kangmu Adalah Orang Yang Seperti Itu Ia Tak Pernah Menerima Kalahan Dalam Tarungan Pildu Pikirkanlah Baik-baik Setelah Kau Menginjalkan Kakimu Di Balik Pintu Itu Kau Benar Benar Akan Mati Pergilah Bersembunyi Dan Congsun Aku Bahkan Tidak Punya Tempat Untuk Bersembunyi Lagi Tepas Setelah Mengatakan Itu Pildu Menekan Bel Pintu Di Sana Bersama Dengan Itu Kangmu Berjalan Keluat Di Kamarnya Membuka Pintu Rumahnya Di Sana Sayangnya Mereka Berdua Berada Di Tempat Yang Berbeda Dimana Yang Membuka Pintu Di Depan Pildu Adalah Salah Wanita Milik Kangmu Yang Buat Pildu Segera Menghentikan Tinjunya Karena Mengira Jika Itu Adalah Kakaknya Tentu Saja Melihat Tinju Kangmu Tempat Berada Di Di Wajahnya Wanita Itu Terkejut Bahkan Pildu Sendiri Kebingungan Hingga Congsun Yang Melihatnya Di Ya Lagian Kakak Iparnya Tidak Hanya Ada Satu Ata Dua Orang Saja Itu Bukan Masalah Mendengar Hal Itu Pildu Pundu Mengampirinya Bertanya Apa Kau Pikir Ini Waktunya Bercanda Dimana Yang Berada Congsun Membalas Kalau Aku Mengatakan Itu Aku Akan Mati Diburuh Kamu Coba Kalau Kau Jadi Aku Apa Kau Bisa Mengatakannya Tentu Saja Pildu Yang Tak Bisa Menerima Penolakan Langsung Menginjak Kakinya Yang Patah Hingga Congsun Berteriak Kesakitan Lalu Tidak Memindahkan Kakinya Pildu Menekankan Sebaiknya Kau Mengatakannya Sebelum Aku Membuat Menjadi Pincah Congsung Yang Berusaha Memindahkan Kakinya Membalas Bung Zut Kau Pikir Kondisi Kakiku Ini Penting Apakah Masih Tak Paham Kamu Itu Rang Seperti Apa Gitu Presider Perusahaan Apeliasi Saun Apa Kau Pikir Kau Sanggup Menghadapinya Kuber Saran Terakhir Dariku Untukmu Sebaiknya Kau Menyerah Saja Sebelum Semuanya Jadi Makin Terlambat Mendengar Hal Itu Pildu Pun Berjongkok Di Kalinya Dimana Kang Muhyung Kita Beralih Pada Kang Muhyung Yang Nampak Kesah Karena Anak Buah Hanya Menemukan Berapa Orang Yang Terus Memperhatikan Kediamannya Padahal Sudah Waktunya Tidur Dan Aku Yang Tidur Dengan Nyaman Jadi Bagaimana Kalian Bisa Tahu Aku Disini Padahal Keberadaanku Disini Sangat Lagi Rasiaka Mendengar Pertanyaannya Selam Dari Mereka Mengatakan Jika Ia Sungguh Hanya Menunggu Temannya Dari Mobil Semari Melihat Foto-foto Dari Sebuah Kamera Yang Ditemukan Dari Mobil Mereka Bertiga Kang Muhyung Mengenekankan Kalau Kau Mau Bohong Yang Bisa Masuk Akal Sedikit dong Bani Bani